Kantor pencarian Pertolongan Timika dalam SOP pencarian kami sudah maksimum selama tujuh hari dan semua sudah sesuai aturan dan kami juga tentunya harus menyampaikan pengusulan penutupan ke Basanas Pusat dan menyampaikan segala evaluasi juga kami sudah debriefing, sudah sampaikan kepada tim besar gabungan. Kami berharap keluarga korban dapat proaktif menginformasikan jika ada tanda-tanda ataupun informasi yang terbaru dari mungkin dari kapal-kapal atau perikanan yang melakukan aktivitas di perairan SOP pencarian Timika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semenjak kami menerima informasi dari tanggal 16 dan pada hari ketiga tanggal 18 kami berkoordinasi dan mendapatkan informasi terkait dengan ada penemuan korban pada pukul 23.00 yaitu pada tanggal 17. dan setelah pendalaman informasi tersebut sudah H1 dan kami bisa pastikan korban yang selamat di antara tujuh itu ada H1 orang dan sudah dikonfirmasi dan hingga pencarian itu berlangsung hari ketujuh tanggal 22 saat ini kami setelah maksimum sampai tim besar gabungan melaksanakan divak di daerah pulau Yapero dan memang tidak ada tanda-tanda yang kita temukan. Oleh karena itu kami sudah memusuhkan untuk penutupan operasi SAR namun jika kiranya ada tanda-tanda lagi yang ditemukan oleh mungkin kapal-kapal operasi SAR akan kami buka lagi. Jadi kami juga dari Basarnas atau dari kantor penjagaan pertolongan Timika turut prihatin atas kejadian ini. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa dan masyarakat semakin antisipasi dengan selalu mengupdate data BMKG atau cuaca-cuaca ekstrim yang berada di seluruh selatan Timika.